Pihak perusahaan ekspedisi Si Cepat mengatakan akan memberikan perlindungan hukum pada kurirnya yang diancam oleh konsumen di Cipu, Tata, Tangerang Selatan. Terkait kasus ini, polisi juga diminta untuk turut mengusut online shop yang diduga memberikan pesanan yang tidak sesuai. Menurut kuasa hukum Si Cepat, online shop tersebut dinilai menjadi akar permasalahan dalam kasus ini. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Si Cepat, Wardaniman Larosa, dalam konferensi pers pada Kamis 27 Mei di Setia Budi, Jakarta Selatan. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Wardaniman memastikan pihaknya akan memberikan perlindungan hukum pada kurir yang menjadi korban pengancaman. Perlindungan hukum juga akan diterima oleh kurir-kurir lain yang bekerja di lapangan. Akibat periswa pengancaman menggunakan senjata tajam, korban disebut mengalami trauma. Hal ini lantaran periswa tersebut baru pertama kali dialami oleh korban. Meski begitu, korban masih beraktifitas seperti biasa dan tetap bekerja. Di sisi lain, kuasa hukum juga meminta polisi untuk mengusut online shop tempat pelaku membeli barang. Pasalnya, online shop tersebut diduga telah memberikan pesanan yang tidak sesuai keinginan pembeli. Hal ini pula yang memicu aksi pengancaman yang menimpa kurir. Wardaniman pun berharap agar kasus serupa tak dialami lagi oleh kurir si cepat ataupun kurir di ekspedisi lain. Sebelumnya, si cepat juga sudah melaporkan pelaku pengancaman berinisial MDS ke Polsek Ciputat Timur pada Rabu 26 Mei. Diberitakan sebelumnya, aksi pengancaman menggunakan senjata tajam oleh MDS kepada kurir si cepat viral di media sosial. Perisian ini bermula ketika MDS membeli jam tangan di media sosial Facebook seharga Rp85.000. Namun saat paket yang dibeli dengan sistem cash on delivery atau bayar di tempat itu tiba, MDS hanya mendapati kotak kosong. Hal ini yang memicu amarahnya dan berujung pengancaman. Ada teman-teman kami, cash-cash yang lain. Ternyata pembeli dengan salah satu customer dengan online shopnya, ternyata itu setelah kita telusuri di belakang hari, ternyata mereka ada kerjasama. Dan itu ada beberapa yang sudah kita proses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!